Menjadi bintang di usianya yang masih kecil tentu menjadi torehan prestasi membanggakan seperti yang dialami pesinetron Baim Cilik. Baim dan kawan-kawannya yang akan segera menghibur para pemirsa SJTV lewat sinetron terbarunya yang bertajuk Bintang untuk Baim tampaknya sedang sibuk di lokasi syuting sinetron terbarunya itu. Seperti anak kecil lezimnya, maka kegiatan Baim di lokasi syuting pun lebih banyak diisi dengan kegiatan bermain bersama rekan-rekan Baim di sinetron tersebut. Bahkan Fauzi Badilah yang menjadi lawan main Baim sering melakukan kejailan kepada bocah cilik itu seperti yang terekam di kamera was-was berikut ini. Wah. Ayo, satu, dua, tiga. Oke, ini dia diem. Dari Amerika. Dari. Dari ada. Bilang ampun dulu, bilang ampun. Lapat juga ampun. Karena gak mau latihan, Baim di buku. Bilang ampun dulu. Ampun, bilang ampun. 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 Puas menjahili Baim, Fauzi Badilah pun melanjutkan aksi jahilnya ke Nizam yang juga merupakan pemain cilik lainnya di sinetron bintang untuk Baim yang akan tayang 10 Januari mendatang. Ihh. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah apa sih ngambil banyak banget siapa yang ngambil banyak saya ambil permen banyak bisa tadi saya mau nyobain yang ini dong enggak ini dong satu-satu di situ udah enggak ini kalau mau yang ini yang habis bayarain tek semuanya kalau tek dibayar yang anak kecil pemirsa SCTV yang budiman yang saya cintai selamat menonton bintang untuk baim tiap hari di SCTV mulai dari jam 7.30 sejak tanggal 10 Januari oke sampai ketemu